Allahumma salli ala Muhammad Wa ajmalu min kalam tarakat tu'ayni Ya Rasulullah Ya Rasulullah Disetiap disebutkan nama Nabi semuanya kompak sholawat Setuju? Setuju Semakin banyak kita sholawat Semakin banyak turun rahmat Sholawat itu gampang Tapi hanya orang-orang yang Allah pilih Yang memberikan kesempatan untuk sholawat Makanya setiap disebutkan nama Nabi Rame-rame kita kompak untuk bersolawat Allahumma salli ala Muhammad Wa ajmalu min kalam tarakat tu'ayni Ya Rasulullah Ya Rasulullah Mata ini ya Rasulullah Tidak pernah melihat keindahan seperti keindahanmu ya Rasulullah Bahkan semua keindahan yang ada di atas muka bumi Bersumber dari keindahan baginda Nabi besar Muhammad Wa ahsanu min kalam talidin nisa'u Bahkan ya Rasulullah Perempuan manapun di atas muka bumi Dari zaman Sidi Hawa sampai akhir zaman Tidak ada dan tidak akan ada Melahirkan sosok yang lebih mulia dari baginda Nabi besar Muhammad Bahkan Nabi sendiri yang mengatakan Sudara Kata Nabi Muhammad dalam hadithnya Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku adalah pemimpin anak cucu Adam Sudara Kata Nabi Muhammad Aku mengatakan ini bukan bangga-bangga Bukan dalam rangka sombong Bukan dalam rangka takabur Tapi aku katakan ini Supaya kalian umatku tahu Siapa aku Nabi Muhammad Kata Nabi Muhammad Nanti di akhirat Fa'bu Nabi Adam Dan semua Nabi-Nabi Semuanya berada di bawah bendera baginda Nabi besar Muhammad Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama para Nabi Di bawah bendera Rasulullah Setiap manusia pasti ada kekurangannya Ya Rasulullah Sepintar apapun pasti ada kekurangannya Betul Secerdas apapun pasti manusia ada kekurangannya Betul Setiap apapun jabatannya Sebanyak apapun hartanya Pasti ada kekurangannya Betul Betul Semua manusia ada kekurangan Illa anta ya Rasulullah Kecuali engkau ya Rasulullah Engkau tidak ada kekurangan Engkau sempurna Yang ada padamu hanya keindahan ya Rasulullah Engkau beda dengan manusia manapun ya Rasulullah Sudara Kalau kita manusia pada umumnya Begitu kita ngantuk Maka kita akan menguap Betul Tapi Nabi Muhammad beda Sudara Nabi Muhammad Mataka abang kutu Dari Nabi Muhammad lahir Sampai beliau wafat Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun menguap Sudara Beda Kalau kita manusia pada umumnya Begitu kita tidur Mata kita tidur Hati kita juga di Tidur Buktinya kalau kita tidur Diajak ngomong Faham atau tidak Ngerti atau tidak Tidak ngerti Kenapa Karena hati kita tidur Tidur Tapi beda dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad Saya pernah tidur Setidak Buktinya Allahumma salli'ala Muhammad Bahkan Nabi Muhammad sendiri Mengatakan Kalau manusia manusia lainnya Melihat hanya apa yang ada di depannya Saya berdiri disini Pak Bu Saya gak bisa ngeliat Apa yang ada di belakang saya Kecuali kalau saya nengok Betul Tapi Nabi Muhammad beda Nabi Muhammad itu Beliau mengatakan Aku melihat apa yang ada di belakangku Sebagaimana aku melihat Apa yang ada di depanku Allahumma salli'ala Muhammad Benda gak bisa disamakan Kalau manusia manusia lainnya Pasti pernah dihingga pilalat Betul Ada disini yang dari kecil Dari bayi sampai sekarang Gak pernah dihingga pilalat Gak ada Tapi beda dengan Nabi Muhammad Para ulama ahli sejarah Menyebutkan Bahwasannya Nabi Muhammad Dari lahir Pak Dari lahirmu Sampai beliau wafat Tidak pernah Sekalipun Lalat hingga di tubuh mulia beliau Kenapa kau demikian Padahal kan di tubuh-tubuh yang lain Lalat hingga Kenapa di tubuh Nabi Muhammad Tidak mau hingga Karena al-kainah Alam semesta semuanya tahu Ini manusia suci Ini manusia suci Al-kainah Al-kainah Kita doakan mudah-mudahan Ayah Allah kita Allah berikan panjang umur Sehat dan Kita bisa dapat terus Keberkahan ilmu beliau Amin Kira-kira lanjut atau jaga Orang kompak Lanjut atau jaga Ini jam berapa ini Udah mau jam 12 Lanjut Masih semangat Lanjut terus Betul Sebelum saya lanjut saya mau lihat orang simpang Oleh mana semangatnya semua angkat Tangannya Takbir Takbir Sudara Kenapa lalat tidak mau hingga Di badan nabi sudara Karena jami'ul Ka'ira Semua alam semesta Tau Bahwasannya nabi Muhammad Manusia suci Sudara Semua alam semesta Tau Ini utusan Allah Termasuk lalat pun Tau Kalau pakai bahasa manusianya Lalat Tau diri Aku biasa hingga di tempat kotor Ini manusia suci Ini manusia suci Aku tidak hingga di badan ini Itulah kulit mulia nabi besar Muhammad Masya Allah Luar biasa Sudara Kalau bicara tentang keindahan dan kesempurnaan nabi Jangankan satu atau dua jam Seribu tahun pun Andai kata kita punya umur Kita bicara untuk kemuliaan nabi Maka kemuliaan nabi tidak akan pernah tuntas Sudara Luar biasa nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kalau sudah bicara tentang Rasulullah Maka yang ada adalah keindahan demi keindahan Yang ada adalah kesempurnaan demi kesempurnaan Yang ada adalah rahmat demi rahmat Yang ada adalah anugerah demi anugerah Sudara Makanya para ulama' dulu luar biasa Ulama'-ulama' kita dulu Kalau sudah bicara tentang nabi Muhammad Sudara Mereka berbicara tentang nabi Muhammad Penuh dengan adab Penuh dengan akhlak Al-Imam Malik Radiyallahu ta'ala Alhuwa Ardha Guru dari Imam Syafiri Beliau kalau sudah ditanya tentang Rasulullah Beliau tidak mau jawab Tentang hadith Rasulullah Beliau tidak mau jawab Kecuali setelah beliau pakai pakaian yang rapi Setelah mandi Setelah pakai minyak wangi Setelah beliau berhudu Baru beliau mau sebut hadith Nabi Muhammad Kenapa? Kenapa? Ka'zi Sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah Karena yang disebut ini bukan sosok biasa Yang disebut adalah kekasih Allah Baginda Nabi Besar Muhammad Sampai-sampai Al-Imam Malik Kalau sudah masuk Madinah Beliau tidak mau pakai sendar Sudara Beliau takut menginjak tempat yang pernah diinjak Baginda Nabi Besar Muhammad Akhlak luar biasa Sampai ulama-ulama Muzantara pun Mereka mengajarkan kita Mendidik kita Dari dulu Bagaimana kita beradab kepada Rasulullah Termasuk ada seorang ulama besar di Indonesia Beliau adalah Hatratu Sheikh Kiai Haji Hashim Ash'ari Pendiri Nahkotul Ulama Mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau InsyaAllah Kiai Hashim Ash'ari Pak Buk punya satu kitab Judul kitabnya Tanbihat Wajibat Liman Yasna'ul Mawlid Bil Munkara Betab yang berisi tentang peringatan-peringatan wajib Bagi mereka yang mencampur adukan maulid dengan kebunkaran Sudara Kenapa Kiai Hashim sampai menulis kitab ini Pendiri Nahkotul Ulama Kiai Hashim Ash'ari Kenapa beliau sampai menulis kitab ini Karena beliau melihat di zaman itu Ada sebagian orang-orang yang mengadakan maulid Nabi Tapi mengadakan maulid Nabi Dicampur dengan kebunkaran Contohnya apa kata Kiai Hashim Ash'ari Salah satu contohnya ada yang bikin maulid Nabi Tapi ikhtilaf Laki perempuan duduknya dicampur Saya mau tanya yang seperti itu ada atau tidak? Kurang kompak ada atau tidak? Itu namanya mencampur maulid dengan kebunkaran Itu yang dilarang sebagai Hashim Ash'ari Ada lagi contohnya Mohonak kalau di Aceh mungkin gak ada Tapi kalau di beberapa provinsi saya temukan tuh kadang-kadang ada Kadang-kadang ada yang mengadakan maulid siangnya bagus Maulid, salawat, istrihosa, kabrik akbar Malang nyata saya kurang undang-undang duduk Ada yang begitu tuh? Masya Allah Ini yang begini pak Ibarat orang wudhu pakai air kan? Kurang kompak Pakai air kan? Air kencing Saya mau tanya Wudhu pakai air kencing Suci atau najis? Suci atau najis? Bersih atau kotor? Niatnya bagus Bikin maulid Tapi pakai cara yang munkah Ibarat wudhu pakai air kan? Niatnya bagus, pengen wudhu Tapi caranya salah Akhirnya bukan dapat pahala Malah dapat doh Na'udhu billahmi Singkat cerita saudara Ki'ai hasim as'ari Dalam kitabnya tanbihat Wajibat limanias na'ul maulid bilmunkarat Disitu beliau menyebutkan asyarat tanbihat Ada sepuluh peringatan Saya gak mau sebutkan semuanya Kalau saya sebutkan satu persatu Akhirnya namanya bukan ceramah Tapi ngaji saudara Saya sebutkan satu saja Bagaimana ketika Ki'ai hasim berbicara tentang adab Di dalam menyebutkan baginda Nabi besar At-tanbihat tasih Peringatan yang ke sembilan Disitu Ki'ai hasim as'ari menyebutkan Bahwasannya Al-imam syafiri Sebagaimana dikutip oleh Al-imam subki Pernah suatu saat Tangan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhirnya ada sebagian orang yang mendatangi nabi untuk melobi Ya Rasulullah Jangan dipotong Kasih kompensasi Ini perempuan berdarah biru putri bangsawan Jangan dipotong tangan Sudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Begitu diminta untuk tebang pilih dalam urusan hukum Bagaimana jawaban nabi Nabi marah luar biasa Saking marahnya nabi sampai beliau mengatakan Inna ma'ah lagaman kanakob lagom Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian Apa yang menghancurkan mereka Hukum tajam ke bawah Tumpul ke atas Tumpul ke atas Giliran ada rakyat kecil Orang miskin dianggap melanggar Langsung ditegakkan hukum Betul Tapi giliran orang kaya Pejabat korupsi triliunan Bisa lolos dengan enaknya ke Singapura Keluar negeri Sudara Betul apa betul Betul apa betul Ini kata nabi Muhammad yang menghancurkan negeri kita Tajam ke bawah Tumpul ke atas Sampai-sampai nabi Muhammad Bersumpah pak bu Apa sumpahnya nabi Muhammad Kata nabi Muhammad Demi Allah Jangankan perempuan tadi Jangankan si perempuan itu Andai kata Putriku Fatimah mencuri Maka aku potong tangannya Kata nabi Muhammad Saya mau tanya Saya mau tanya orang Aceh Orang Sumpang Oling Jawab yang kompak Putri Fatimah Putri Suci Mencuri Mungkin atau tidak Mustahil Fatimah dididik Kasudullah Gak mungkin mencuri Tapi kenapa nabi Muhammad Jadikan contoh Saking nabi Muhammad Ingin memberikan contoh Yang paling Kelak Jangankan perempuan tadi Yang katanya darah biru Andai kata putri Aku potong tangannya Sudara Saya Tidak mau panjang lebar Bahas isi hadit ini Tapi yang ingin saya bahas Ada punya Al-Imamu Syafi'i Ketika mengutip Hadis tersebut Sudara Kiai Hashim Ash'ari Yang menceritakan Al-Imamu Syafi'i Ketika mengutip Hadis tersebut Beliau Tidak berani Menyebutkan Nama Siti Fatimah Sudara Beliau Rupah Lau'anna Fulana Salakot Beliau Tidak berani Menyebutkan Nama Siti Fatimah Beliau Merasa ini Konteksnya negatif Contoh Dalam hal Yang kurang enak Saya Tidak berani Menyebutkan Nama Siti Fatimah Makanya Ketika beliau Menukil Hadis tersebut Beliau Rubah Tadinya Lau'anna Fatimah Andai kata Fatimah Mencuri Dirubah Sama Imam Syafi'i Andai kata Fulana Mencuri Kenapa Inadabnya Sama Rasulullah Bukan beliau Mau rubah-rubah Hadis Bukan Hadis ini Populer Ulama Semuanya Tahu Tapi begitu Nama Siti Fatimah Disebutkan Dalam konteks Yang kurang pas Menurut Imam Syafi'i Beliau Tidak berani Sebut Kata Al-Imam Suki Kenapa Karena itu Adam punya Imam Syafi'i Kepada Rasulullah Imam Suki Menjelaskan Kalau Nabi Muhammad Yang menyebutkan Pantes Bahkan itu Luar biasa Menunjukkan Keadilan Nabi Kalau Nabi Muhammad Yang menyebutkan Pantes Tapi Kalau selain Nabi Muhammad Yang menyebut Kurang Pantes Saya punya contoh Yang sederhana Habib Ali Bin Hassan Al-Hattas Beliau Jadi Dari Ceramah Keliling Kemana-mana Jadi Tokoh Ustadz Muda Sudara Andai Kata Setelah Beliau Keriling Ceramah Kemana-mana Tau-tau Beliau Melakukan Kesalahan Sedikit Ayah Beliau Habib Hassan Marah Ke beliau Ayah Marahin Anak Wajar Atau Tidak Wajar Atau Tidak Walaupun Anak Beliau Jadi Ulama Besar Sudara Kalau Ayah Yang ngomelin Anak Wajar Tapi Kalau Murid Beliau Ngomelin Beliau Pantas Atau Tidak Enggak Pantas Sudara Begitu Juga Hadis Tadi Kata Imam Syafi Kalau Nabi Yang Menyebutkan Itu Pantas Tapi Kalau Saya Yang Menyebutkan Walaupun Jumah Hikarya Walaupun Saya Cuma Meriwayat Hadis Nabi Saya Merasa Takut Kurang Ajar Sama Rasulullah Dan Yang Yang Dilakukan Oleh Al Imam Syafi'i Dan Yang Ditetapkan Oleh Al Imam Subki Adabnya Kepada Rasulullah Dan Siti Fatima Kata Mbah Hashim As'ari Inilah Yang Wajib Untuk Kita Jadikan Contoh Kita Jadikan Gudwa Kita Jadikan Pegangan Kita Jadikan Langkasan Di dalam Beradab Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Kira-kira Sampai Sini Orang Jelas Atau Tidak Orang Kompak Jelas Atau Tidak Jelas Atau Tidak Luar Biasa Agamnya Para Ulama Kita Kepada Rasulullah Sudara Kenapa Saya Jelaskan Ini Sudara Karena Mohon Maaf Saya Jaman Sekarang Sedih Luar Biasa Banyak Orang Yang Kurang Adab Sama Rasulullah Sama Allah Sama Rasulullah Padahal Dianggap Sebagai Ulama Dianggap Sebagai Kiai Dianggap Sebagai Ustaz Tapi Tidak Punya Adab Sama Rasulullah Sallallahu Aduh Sallam Nabi Muhammad Lahirnya Biasa Biasa Saja Enggak Nabi Muhammad Lahir Sudara Kalau Nabi Muhammad Lahirnya Biasa Biasa Saja Ngapain Kita Layakkan Kelahiran Nabi Sudara Betul Orang Simpang Ulim Kumpul Potong Sapi Layakkan Kelahiran Nabi Kenapa Karena Kelahiran Nabi Luar Biasa Kok Tau Tau Muncul Orang Aku Kiai Bilang Kelahiran Nabi Biasa Biasa Saja Buat Apa Kita Layakkan Maulid Nabi Sudara Di Awal Bulan Maulid Saya Cerama Di Mapua Ujung Timur Indonesia Lentar Malam Saya Cerama Di Aceh Besar Di Bandar Aceh Ujung Barat Indonesia Dari Ujung Barat Indonesia Sampai Ujung Timur Indonesia Saya Cerama Apa Yang Mereka Layakan Yang Mereka Layakan Adalah Kelahiran Nabi Muhammad Kalau Biasa Saja Buat Apa Betul Betul Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Masih Kecilnya Remes Kata Dia Sudara Tekil Mukelo Yang Tekil Semarangan Ngomong Tidak ada Akhlak Sama Rasulullah Bahkan Terakhir Dia Katakan Andai Nabi Muhammad Masih Kecil Tidak ada Pohon Jambu Maka Mungkin Nabi Akan Nyawang Jambu Sudara Ini Tidak Bisa Dibiarkan Sebelumnya Belum Selesai Urusan Busuk Dia Katakan Jilbab Dihina Azam Dihina Nabi Muhammad Dibandingkan Dan Ayahnya Sudara Belum Selesai Muncul Lagi Yang Urusan Seperti Ini Sudara Saya Heran Kalau Ada Orang Yang Merendahkan Nabi Tapi Saya Jauh Lebih Heran Kalau Penghina Nabi Dibela Mati Mati Dibela Mati Matian Dibela Habis Habisan Bapak Ibu Tahu Pak Bu Kalau Kita Merujuk Kehukum Islam Di Aceh Ini Diterapkan Syariah Islam Betul Betul Mudah Mudah Aceh Terus Dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana Ati Islam Diterapkan Di Aceh Mudah Mudah Diterapkan Di Seluruh Indonesia Insya Amin Ya Rambal Amin Sudah Kalau Kita Mau Kembali Ke Pergang Yang Terhunus Untuk Mereka Yang Menghina Rasulullah Kitab Itu Ditulis Al-Imam Subki Punya Satu Kitab Tebal Subki Ini Isinya Cuma Tentang Hukum Itu Kesimpulan Yang Disampaikan Di Dalam Kitab Tersebut Bahwasanya Sudara Hukum Orang Yang Sengaja Menghina Nabi Atau Memang Menjadikan Nabi Untuk Bahan Olok Olokan Bahan Bercandaan Dijadikan Bahan Main Main Dijadikan Bahan Bercandaan Kata Beliau Kata Jumhur Dulama Mayoritas Sulama Mengatakan Orang Yang Meredahkan Rasulullah Maka Hukumnya Keluar Dari Islam Sudara Andai Kata Tengah Sengaja Ke Pleasure Maka Imam Ibn Hajar Al-Hitami Mengatakan Yuh Azhar Tetap Dihukum Karena Telah Subul Adab Kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Terus Bagaimana Solusinya Habib Solusinya Seperti Apa Menurut Jumhur Ulama Orang Kalau Sudah Menghina Nabi Merendahkan Nabi Menjadikan Nabi Bahan Becandaan Bahan Olok Olok Bahan Lawakan Kata Jumhur Ulama Sudara Maka Orang Tersebut Disuruh Syahadat Disuruh Taubat Menyatakan Bahwasanya Pernyataannya Sah Salah Pernyataannya Keliru Pernyataannya Tidak Benar Taubat Janji Untuk Tidak Mengulangi Lagi Disuruh Untuk Seperti Itu Sudara Bukan Malah Bela Diri Bukan Malah Mengatakan Andai Saya Dianggap Salah Berarti Merasa Belum Salah Tidak Bisa Nyatakan Taubat Saya Salah Sehingga Umat Tidak Tertipu Tidak Ada Lagi Yang Bela Bela Sudara Ini Tidak Bener Makanya Ibadallah Di dalam Islam Andai Kata Disuruh Taubat Tidak Mau Maka Dihukum Mati Sudara Dihukum Mati Orang Inan Rasulullah Saya Tidak Mau Bicara Hukum Saya Mau Bicara Realistis Saja Saya Tidak Mau Nuntut Yang Ada Saya Tuntut Yang Ada Di Indonesia Ada Undang Anti Penista Agama Betul Di Indonesia Kalau Orang Penista Agama Maka Dia Hukum Njadi Bidana Sudara Terapkan Duh Makanya Kami Direfront Pembela Islam Di Jakarta Kami Leporkan Sudara Setiap Orang Yang Hina Nabi Kami Leporkan Termasuk Busu Termasuk Yang Baru Ini Menghina Nabi Kami Leporkan Sudara Kenapa Kami Leporkan Sudara Yang Pertama Karena Kami Tidak Rila Nabi Muhammad Dihina Yang Kedua Karena Kami Tahu Umat Ini Kalau Nabi Muhammad Dihina Umat Marah Umat Tidak Terima Sudara Kalau Sampai Kemarahan Umat Dibiarkan Tidak Diarahkan Maka Umat Akan Main Hakim Sendiri Sudara Betul Saya Mau Tanya Orang Aceh Kalau Rasulullah Dihina Rela Atau Tidak Rasulullah Dihina Rela Atau Tidak Rasulullah Dihina Raito Atau Tidak 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 Umat Islam Marah Bahkan Imam Shafi Mengatakan Ada Nabi 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 Dia Tidak Marah Kata Imam Shafi Itu bukan manusia Tapi keledai Pasti marah Kami gak mau Kemarahan ini Jadi main hakim Sendiri-sendiri Makanya kami laporkan Jangan tujuan apa Mudah-mudahan Diproses Jangan Kecewakan Umat Sudah menempuh Jalur hukum Jangan Dikecewakan Jangan Sampai hukum ini Tajem ke bawah Tumpul Ke Giliran Ada orang Hina presiden Langsung Ditangkap Sudara Tapi Kalau ada orang Hina Islam Aman Ade Armando Aman Abu Janda Aman Victor Les Kodak Aman Busuk Aman Sekarang Tambah lagi Satu yang baru Sudara Jangan Jangan pancing Kemarahan umat Jangan Tolong Ini penghina Nabi di proses Hukum Sudara Tolong Jangan dipiarkan Jangan sampai Kemarahan umat Meledak Sudara Ibadallah Kami umat Islam Cinta damai Betul Kami umat Islam Tidak Menrusuh Betul Nabi Muhammad Ajarkan Kepada kami Lata Taman Nau Nika Latu Jangan Sekali-kali Kalian Berangan-angan Ketemu musuh Jangan Jangan Sekali-kali Kalian Berangan-angan Ketemu musuh Pengen ribut Pengen Berantem Kata Nabi Lata Taman Nau Nika Latu Jangan Sekali-kali Kau Lakukan Taman Tetapi Kata Nabi Muhammad. Kalau dosa sudah berkaitan. Sudara kata Imam Ad-Daiba'i. Rasulullah itu kalau dosa atau perbuatan buruk berkaitan dengan pribadi beliau. Beliau maafkan. Tapi kalau berkaitan dengan akamah. Beliau tidak akan tinggal diam. Begitu juga kita umat Islam. Kalau pribadi kita dihina. Maka kita harus diam. Kita harus maafkan. Kita harus sabar. Itu adab Rasulullah. Itu akhlak Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah dihina. Islam dihina. Syariat dihina. Kami Allah. Kami Allah. Kaki jadi kepala. Kepala jadi kaki. Mati bersih batara. Kami tidak akan beramudur. Untuk bela kehormatan Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka saya mau tanya umat Islam. Acai kira-kira kalau Rasulullah dihina. Diam karena itu jalan. Kurang kompak. Rasulullah dihina. Rela atau tidak? Rasulullah dihina. Rela atau tidak? Kita minta supaya penghinaan Nabi di penjara. Setuju? 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 Siap tuntut penghinaan Nabi agar di penjara. Siap bela kehormatan Rasulullah. Siap bela kehormatan Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan saudara. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena waktu sudah siang. Sebentar lagi kita akan masukin waktu tuhur. Saudara. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saat ini saudara-saudara kita yang ada di Uyghur. Suku Uyghur di Cina. Suku Muslim saudara. Mereka ada di Turkistan Timur. Saudara. Mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Dari pemerintah RRC Republik Rakyat Cina. Ada jutaan orang yang dipenjara di kem-kem. Mereka dirampas hak ibadahnya. Tidak boleh shorat. Tidak boleh baca Quran saudara. Kalau ada yang ketahuan baca Quran. Dihukum. Disiksa. Dianiaya. Perempuan-perempuan mereka. Di rumah-rumah mereka. Dimasuki oleh laki-laki Cina. Diperkosa saudara. Masya Allah. Ini merupakan salah satu penindasan terkejam di abad ke-21 saudara. Ada jutaan orang. Andai kata ada satu pembunuhan terjadi di Perancis. Yang membunuh orang Islam. Korbannya orang kafir. Semuanya pasti teriak saudara. Presiden sudah teriak. Save Faris. Pray to Faris. Semuanya akan teriak. Kalau yang jadi korban orang kafir saudara. Terpikiran yang menjadi korban muslim. Jutaan orang. Diam. Bungkam. Ada apa? Ini saudara. Rasulullah kalau ada satu umatnya tertusuk duri saja. Rasulullah malasakan sakitnya saudara. Apalagi ini jutaan umat Rasulullah. Di Uyghur Cina. Di Aniaya. Ditindas. Di Lulimi. Diperlakukan seperti binatang. Makanya kami umat Islam tidak akan terima ibadah Allah. Kami akan melakukan apa yang bisa kami lakukan ibadah Allah. Karena mereka adalah saudara kita. Walaupun mereka beda warna kulit. Beda warga negara. Walaupun mereka beda suku. Beda budaya. Beda bahasa dengan kita. Tapi selama mereka muslim. Mereka adalah saudara kita. Saudara. Betul? Betul. Hal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Selama mereka tenang. Kita akan tenang. Mereka bahagia. Kita bahagia. Mereka setih. Kita setih. Mereka menderita. Kita menderita. Mereka bergarah. Kita juga bergarah. Saudara. Betul. Makanya Alhamdulillah. Saat ini saya dengar. Dari ketua DPWF. Banda Banyanya Aceh Timur. Saat ini di Banda Aceh. Sedang ada aksi protes. Terhadap. Daripada kebiadaban yang terjadi. Keterhadapu seribu Iyghur. Saudara. Aksi itu ditunjukkan kepada perintah Indonesia. Supaya perintah Indonesia punya sikap tegas. Indonesia ini negara dengan produk Islam terbanyak di dunia. Betul? Tegas dong. Protes dong. Jangan diem. Jangan bungkam. Sampaikan itu dengan jabatanmu. Itu yang pertama yang kita tuntut, Saudara. Kemudian insya Allah hari Jumat doakan kami. Doakan kami di Jakarta. Hari Jumat yang akan datang. Kami akan adakan aksi besar-besara di Jakarta. Kami akan tepung kedutaan besar. Kami akan pasang sebanyak-banyaknya bendera Iyghur. Sebagai bentuk protes. Kami tidak terima. Saudara kami dihiram. Saudara kami ditindas. Kami akan adakan aksi damai. Protes. Supaya orang-orang Iyghur diberikan hak-haknya. Tidak peduli, Saudara. Tidak peduli. Kami akan sampaikan ini. Mau dikaji. Mau dimaki. Mau dihina. Mau difitnah. Mau di penjara. Mau dibunuh Skyfone. Kita akan mundur. Untuk membela Saudara-saudara kami yang ada di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Makanya kawan-kawan yang ada di Aceh. Jangan lupa doakan. Kalau sesuatu minimal doh. Panah-panah yang kita lujurkan di malam hari. Ketika bersujud kepada Allah SWT. Panah-panah itu pasti akan tepat kepada sasarannya. Hanya saja semua ada waktunya. Semua di tahajud-tahajudnya. Di sholat-sholatnya. Di dalam kulut-kunutnya. Di dalam sholat baca kulut nazilah. Kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang ada di Uyghur. Dan semua umat Islam dimanapun. Diberikan kemenangan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbah. Amin itu yang kedua. Dan yang terakhir. Yang ketiga. Saya ingin sampaikan salam. Dari ayah anda. Sayyidil Walid. Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan beliau bisa segera pulang ke Indonesia. InsyaAllah. Amin ya Rabbah. Banyak yang bertanya. Habib kenapa sih Habib Rizik sampai sekarang belum pulang ke Indonesia. Betul? Banyak yang bertanya-tanya. Saudara Ibadah Allah beliau. Bukan gak mau pulang. Tapi beliau tidak bisa pulang. Catat baik-baik. Beda antara tidak mau pulang dengan tidak bisa pulang. Saya kemarin hampir tiga bulan. Ketika haji saya nemenin beliau. Mudah-mudahan semua orang simpang olim. Bisa haji. Bisa umrah. Bisa ziarah Nabi Muhammad. Tiga bulan saya nemenin beliau. Saya baca semua dokumen-dokumen beliau yang ada. Saudara. Saya tahu betul masalah yang sedang beliau hadapi. Beliau bukan tidak mau pulang. Tapi tidak bisa pulang. Karena dicekal. Tidak bisa keluar Saudi Arabia Saudara. Sudah semenjak satu tahun setengah yang lalu beliau dicekal. Semenjak mendapatkan SP3. Kasus finnah Ced. Begitu SP3 keluar. Langsung malamnya beliau dicekal. SP3 itu saya ingat diumumkannya tanggal 1 Sya Allah saat Idul Fitri. Malamnya langsung dicekal. Beliau sudah tiga kali coba keluar Saudi. Sampai ke bandara. Tidak bisa. Padahal sudah check-in. Tasnya sudah masuk bagasi. Tasnya sudah masuk bagasi. Begitu beliau ke imigrasi. Tidak bisa dicekal. Sampai tiga kali ganti tiket. Akhirnya beliau tanya. Kenapa saya tidak bisa keluar? Anda dicekal. Siapa yang dicekal Anda? Yang dicekal di kantor inteljen. Beliau datang ke kantor inteljen. Kenapa saya dicekal? Apa salah saya? Apa saya punya pelanggaran pidana? Saya punya pelanggaran perdata. Saya punya masalah hukum. Apa salah saya? Sampai saya dicekal. Akhirnya mereka katakan. Oh enggak. Anda tidak ada salah. Terus kenapa saya dicekal? Kata beliau. Iya. Anda dicekal. Karena permintaan inteljen-inteljen busuk dari negara Anda. Cuma masalahnya malingnya disini tidak mau ngaku. Malingnya tidak mau. Lempar batu sembunyi. Tah. Tah. Asya Allah. Ya Allah. Ini saya datang dari beliau langsung. Silahkan yang percaya. Percaya yang enggak percaya. Silahkan. Nanti berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kami heran. Kami heran. Kenapa sampai seperti itu? Ada orang-orang yang dolim kepada para ulama. Yang dolim kepada para haba'im. Mereka yang dolim-dolim ini. Dendam politik. Apa yang mau dicari? Mereka mau nyari jabatan. Mereka mau cari uang. Berapa uang yang dicari? Apa uangnya bisa beli AC buat dalam kuburnya? Sudara. Supaya kuburnya dingin. Jabatannya bisa selamatkan dia di hadapan Allah. Mereka-mereka yang coba-coba dolimi ulama hati-hati, Sudara. Di dunia mereka dolimi ulama. Ulama kuaris Nabi. Di dunia mereka dolimi haba'im. Haba'im darah daging Nabi. Nanti di akhirat. Mereka akan ngemis-ngemis syafaat Nabi, Sudara. Mereka akan ngemis-ngemis syafaat Nabi. Tidak malu. Kau minta syafaat Nabi setelah kau dolimi. Pana kuaris Nabi akan cucu Nabi, Sudara. Makanya ibarat Allah kita doakan. Mudah-mudahan orang-orang dolim ini dikasih hidayah. Allah subhanahu wa ta'ala. Andai kata Allah tidak kasih hidayah. Mudah-mudahan andai kata Allah sudah kata. Tidak akan dapat hidayah. Mudah-mudahan dihancurkan orang-orang dolim. Dibadah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbah. Makanya kemarin beliau pesan ketika 212. Beliau pesan. Saya bisa pulang atau saya tidak bisa pulang. Saya bisa hadir atau saya bisa hadir. Maka umat Islam harus terus berjuang, Sudara. Umat Islam tidak boleh berhenti. Umat Islam tidak boleh kendol. Umat Islam tidak boleh montol. Apapun yang terjadi, Sudara. Pilpres sudah selesai. Tidak usah bicara pilpres lagi. Tidak ada lagi nomor 1, nomor 2. Tidak ada. Kalau foto, sudah tidak ada lagi yang begini. Sudah stop. Sudah tidak ada. Tidak ada lagi yang foto seperti ini, Sudara. Sekarang saatnya sama-sama kita kepalkan tangan. Sama-sama kepalkan tangan. Coba semua angkat tangannya kepalkan tangan. Semua angkat tangannya kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Lawan kebaliman. Tegakkan keadilan. Sampaikan yang hak itu hak. Yang batil itu batil. Jaga Indonesia. Jaga Aceh. Jangan terbundur. Tegakkan keadilan. Sampai tetes darah yang terakhir. Sampai tetes darah yang terakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, saya mau tanya umat Islam. Ajah jawab. Ya tolak siap bersatu. Uragras siap bersatu. Siap dapatkan barisan. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela umat Islam. Siap bela para ulama. Siap bela para habaib. Siap tegakkan kebenaran. Siap lawan kebaliman. Kamu angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca Sarawat Badr. Dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badr. Yang punya hajat. Moga-moga hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan para ulama kita dijaga oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan pembangunan masjid ini diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT. Serta dijadikan masjid dan ma'amuran salihan tayyiban mubarakah. Tahu Sarawat Badr? Tahu Sarawat Badr? Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Al-Quran pertama imam kami. Kedua pedoman kami. Ketiga petunjuk kami. Keempat satukan kami. Bisa? Imam, pedoman, petunjuk satukan. Kemudian lanjut. Nanti di akhir semua terakhir angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bisa? Bisa? Ayo kita banyak salawat Badr Tuliya. Hadro ikut tapi bikin vokal. Jangan ikut. Biar jamaah jadi bikin vokal. Semuanya keluarkan suaranya. Siap guncangkan si Pangulim dengan salawat. Muhammad salih ala Muhammad. Ayo semua. Salatullah. Salamullah. Salatullah. 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 Ala yasir. Allah. Salatullah. 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 Rasulullah. Salatullah. 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 Semua angkat tangan minta. Semua angkat tangan minta. Semua angkat nabi Muhammad. Salatullah. Tawassalna. salatullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 siap jaga Aceh siap jaga Indonesia Allahu Akbar salam ala nabi ini saja yang saya sampaikan sebelum kita tutup kita minta barakah doanya dari orang tua kita sesempuh kita panutan kita Abi tayah pasir untuk membacakan doanya dan mari sama-sama kita amini supaya amatnya disini makin berkah Allahumma salli ala Muhammad Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim